Bagaimana cara bertobat orang-orang yang berzina, laki-laki dan perempuan yang keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing, sudah menikah? Ya insya Allah kan kita bahas besok pagi ya tentang tobat nasuhah ini Tapi yang jelas secara umum ya bertobat ini ada beberapa syarat Di antaranya yang pertama adalah seseorang menyesal ya di dalam hatinya Kemudian yang kedua adalah dia meninggalkan perzinaan ini Kemudian yang ketiga dia bertekad kuat di masa yang akan datang untuk tidak melakukan zina ini Kalau sudah terpenuhi tiga syarat ini maka dia sudah melakukan tobat yang nasuhah untuk perbuatan zina ini Yang pertama adalah menyesal, kemudian yang kedua dia meninggalkan Dan yang ketiga dia bertekad kuat untuk tidak melakukan di masa yang akan datang Nah Selamat menikmati Selamat menikmati